hai oke sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel YouTube penegi Dwi Septyao Novisia nah sob kali ini saya berada di belakang rumah Cak Sudur ya mau melihat ini pembuatan klir lagi ya ini ini adalah klir ketoprak terbaru dari kota kudus namanya ketoprak Sekarbudoyo nah jadi pembuatannya ini baru dilukis ya sob ya dan dan ini sedang melakukan proses apa ini proses pewarnaan mulai dari membuat pola hingga ini proses pengecatan ya ketoprak Sekarbudoyo pimpinannya Bopo Pahing ya Bopo Pahing pimpinannya alamatnya itu di desa mana Mas Terban alamatnya di desa Terban kecamatan kecamatan Jekulo kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus kok anggil ya kecamatannya ya pimpinan ya 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 pimpinannya Bopo Pahing lah alamatnya kudus ya ini baru dibuat jadi ntar ini di tengah-tengahnya gambar apa ya sob ya aku ya belum tahu ini apa kan menara kudus wah iya tuh kudus kan terkenalnya masjidnya tuh menara kudus jadi nanti di tengahnya nah ini ntar gambar menara kudus ya sob ya nah di tengah sini soalnya kan kudus kan paling terkena tuh namanya itu masjid menara kudus yang katanya disana itu ada makam wali ya makam wali sunan kudus ini tempat terbaru di tahun 2020 jadi ini selesainya pun ya sama sob ya butuh waktu butuh waktu satu mingguan lah ya dua mingguan wah ini lama banget loh sob ini kalau ini lebih lama nih pembuatannya berarti berbeda dengan clear ketoprak pandu kuncoro ya kemarin ya agak itu itu pembuatannya agak cepat sih tiba-tiba gambarnya itu sudah ada gambar seorang ratu yang sedang kemarin gambarnya itu seorang ratu megang apa itu megang daun yang yang mau dimasukkan ke dalam botol itu clear untuk ketoprak pandu kuncoro kalau ini beda ini clear ketoprak sekar budoyo negeri entah di tengahnya ini gambar menara kudus yang bagian putih-putih ini yang yang kena sinar matahari ya buat semuanya minta doanya semoga pembuatan ini cepat selesai semoga ketoprak ketoprak yang terbaru yang mulai ketoprak pati kudus semoga laris manis kami doakan semoga laris manis warnanya hijau kuning jadi ini clear ketoprak ini temanya ini merupi bertema lukisan bangunan apa ya bangunan sebuah kerajaan saya kerajaan tepo-tepo dulu bahkan ada yang clear gambarnya gambar apa itu ya kraton istana Jerbon ada istana Mataram ada istana Surakarta juga ada itu tergantung ya tergantung sesuai pemesanan mau kelirnya itu gambarnya mau bertema apa temanya tentang hutan bisa tentang hutan bahkan tentang candi kerajaan apa itu macam pahit bisa itu tergantung sesuai pemesanan berarti ntar ini kalau sudah ada gambarnya malah lebih bagus lagi so ntar ini ya kalau ada gambar menara kudusnya nanti gambarnya lebih keren lagi ini nanti seperti clear ketoprak pandu kuncoro kemarin itu gambarnya itu keren banget jadi ini adalah ketoprak untuk masa depan kita 2023 sampai tahun 2024 lah ya 2024 2023 2025 jangan lupa like comment dan subscribe oke terima kasih ya bahas semuanya yang yang sudah menonton video ini untuk itu jangan lupa jangan lupa di like di subscribe dan di share ke teman-teman kalian ya mau melihat proses pembuatan clear hingga pangkung untuk pentas ini ketoprak bisa datang langsung ke rumah casubur ya nah ramahnya di desa saya yaitu di warung gunung pancur suaranya srek 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 ya itu karena dari suara kuas itu sendiri suaranya srek srek suara kuas itu suara kuas itu selamat menikmati 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 ndak selamat menikmati Ini mau pergi bermain lah Main sepeda ya Minta doanya semoga pembuatan klirnya ini Cepat Cepat Selesai Dan bisa digunakan Untuk pentas seni ketoka Nah nanti kalau Kalau di bagian gambar ini sudah ada Nanti kita buat konten lagi Sob ya Karena ini klirnya emang mbak Baru dibikin ya Baru proses apa ini Pelukisan Jadi ya gambarnya ini belum ada Nah nanti kalau sudah ada Nanti kita buat video lagi ya Yaitu gambarnya merupakan Menara kudus Seperti apa gambarnya ya Ditunggu video selanjutnya Oke sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah